Kemacitan panjang terjadi di jalur poros Pantura, Lamongan, Tuban. Kemacitan ini terjadi karena truk tronton bermuatan penuh kayu lok dari Surabaya ini. Dua dari tiga rantai yang digunakan untuk mengikat putus. Kejadian putusnya rantai pengikat kayu lok truk tronton ini terjadi di jalur poros Pantura, Lamongan, Tuban. Tempatnya di desa Sukodadi, kejamatan Sukodadi, Lamongan. Kejadian ini berawal saat truk tronton nopol L9753UG bermuatan kayu lok yang dikemudikan oleh kastam warga desa Terung kejamatan Panekan Magetan ini melaju dari arah timur ke barat. Dan tiba-tiba, dua dari tiga rantai pengikat kayu lok putus dan langsung jatuh ke aspal mengenai truk tronton nopol W9676UH yang berhenti. Akibatnya pun truk tronton mengalami kerusakan mesin. Depan dua, putus semua. Akibat kejadian ini, jalur poros Pantura, Lamongan, Tuban macet total dari arah Surabaya ke Tuban maupun sebaliknya. Kemacetan para ini ditambah pula dengan adanya pengecoran jalur poros Pantura, Lamongan, Tuban. Hingga saat ini, petugas lantas polres Lamongan belum bisa melakukan evakuasi truk tronton dan kayu lok yang melintang di tengah jalan tersebut. Zulkifli Zakaria, CTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.